Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi bersama Rehat Renungan Harian Turaya edisi Kamis tanggal 8 Juni 2023 Sebelum kita memulai aktivitas kita, kita dengarkan firman Tuhan Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam berdoa, kita berdoa Bapak terkasih jiwa kami yang hidup Kami mengucap syukur untuk kasih korniamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Sehingga di hari ini kami boleh bangun kembali Dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sehat Itu semua karena kasih korniamu ya Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan memberkati kami Kiranya firman yang engkau akan mentangkan atas kami Boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami Boleh menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami Kami telah siap untuk mendengarkan Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih Pembacaan kita terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 12 Ayat 1-11 Di bawah perikop, rupa-rupa karunia tetapi satu roh Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujisat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan Bermacam-macam roh Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain, ia memberikan karunnya untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Ia memberikan karunnya kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Bapak-Ibu serta jemaat yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema Renungan Hariatoraya edisi hari ini Bapak-Ibu serta saudara-saudara mungkin masih banyak ingat peristiwa Meko Nama tempat Meko dan nama dua orang anak yakni Selvin dan Moko Telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenal peristiwa kesembuhan secara ajaib Dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit Terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah waktu kejadian di sana Memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujisat kesembuhan Ayat 9 dari 1 Korintus pasal 12 pembacaan kita menyebut secara eksplisit adanya karunnya untuk menyembuhkan Di samping karunnya-karunnya yang lainnya Semua adalah pemberian atau karunnya roh Masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunnya adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri Maksudnya terbatas dalam ruang dan waktu yang dikendakinya Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain Lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan Ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan Dan berpikir karunnya itu menetap dalam diri seseorang Maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang Mungkin ada orang yang diberi karunnya untuk menyembuhkan Tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain Misalnya dengan model perdukunan Maka jelas roh akan mundur Ingatlah selalu ketika suatu karunnya tidak lagi diterima Dan dikembangkan sebagai karunnya roh Yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan Maka yang akan muncul adalah kesembongan dan kecemburuan Kesembongan pada yang menerimanya Dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih Karena itu tak perlulah cemburu pada yang lain Sebab masing-masing kita menerima karunnya dari Sang Bapak Amin firman Tuhan Dan mari kita satu dalam doa Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan yang senantiasa Kau anugerahkan bagi kami Hanya untuk kemuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Kami berdoa Untuk kegiatan kami selanjutnya Untuk setiap aktivitas kami hari ini Semoga boleh berjalan dengan baik Dan Tuhan yang senantiasa menjaga kami Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak Untuk kehidupan kami selanjutnya Ini yang menjadi doa syukur kami Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!